Novita Kumalajati masih merasakan perih akibat sengatan tawon hutan. Rabu sore, mereka diserang tawon saat tengah berlibur dan berfoto di kawasan wisata bendungan Sermo, Kulon, Progo, Yogyakarta. Ganasnya serangan tawon membuat tukiran nekat menceburkan diri ke dasar waduk setelah tak kuat menahan sakitnya sengatan tawon. Sementara beruntung, Novita hanya mendapat dua sengatan di bagian wajah dan paha kiri. Warga pun langsung membawa keduanya ke RSU Dewates. Saya mau foto, bapak lagi foto kok ada tawon-tawon udah berkeliaran loh. Habis itu bapak langsung dirubung banyak banget itu. Wajahnya banyak banget sampai masuk ke danaunya, soalnya kan buat mindari. Tidak hanya tukiran dan putrinya, serangan tawon liar ini juga menyengat setiap pengunjung yang melintas di kawasan wisata ini. Diperkirakan, korban sengatan tawon mencapai belasan orang. Bahkan lima orang sempat dirawat intensif di RSU Dewates. Kalau posisi di pas tubuh bentung, Pak. Di jalan tengah itu yang lurus. Cuma di situ ada kan sarangnya? Kalau sarangnya sih kurang tahu juga di tempatnya di mana. Tapi kemungkinan gara-garanya mungkin diserang burung. Sarangnya? Iya. Hingga saat ini, sarang tawon pun tidak diketahui keberadaannya. Agar korban sengatan tawon tak bertambah banyak, kawasan wisata Bendungan Sermo pun sempat ditutup sementara hingga situasi aman. Agung Sulistio melaporkan untuk NET.